Intro Bik pertanyaan selanjutnya itu dari Siti Zubaidah di Subang Assalamualaikum Bu ya Assalamualaikum Bagaimana caranya mengatasi anak yang bandel? Anakku mau menginjak usia 4 tahun Bagaimana? Umur? Umur 4 tahun suka nakal sama anak yang lain Misalnya menyubit, menggigit, mukul dan lain-lain Sehingga saya suka malu sama orang lain Anak saya kayak gini Kalau sama saya dinasehatin secara baik-baik pun Dia bukannya ngerti Malah ke saya nyubitin, menggigit, mukul Bagaimana caranya menghadapi anak seperti ini? Kayaknya belajar menggigitnya dari rumah Sebelum menggigit di luar, menggigit ibunya dulu Yang perlu dilacak adalah cara mendidik kita Mungkin selama ini kita tidak mendidik dengan cara yang baik Ada karena kita cara mendidik yang baik Tidak mendidik anak dengan cara yang baik Maka tumbuhlah anak kita dengan tidak baik Dan tidak baik yang terjadi di dalam rumah Itu nyuri Kalau anda duduk dengan orang yang gampang marah Ya tularan marah Kalau anda duduk dengan orang lembut, ketularan lembut Kalau anda ngomong Dengan orang yang suaranya keras Maka anda akan ngomong keras-keras Tapi kalau anda ngomong dengan orang yang lembut Lembut Lembut, kalem-kalem Ngomong bisik-bisik Bahasanya lembut Itu karakter itu akan nyuri Nah seorang anak itu akan belajar dari ibunya terlebih dahulu Kalau melihat bapak ibunya sering berantem Cacimaki, olah-olahan Akan muncul anak yang suka mencacimaki dan mengolok Baik Jadi disitulah kita akan bangun di rumah kita Dengan kelembutan Kalau mengingatkan anak Sebelum kita mengingatkan Apa sih salahnya kalau kita peluk terlebih dahulu Tampakkan lembut yang banyak Maka anda di saat ingin tegas Tidak harus terlalu keras pun Sudah terasa keras bagi dia Misalnya kita selalu lembut, 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 lembut Kemudian tak tahunya ini sudah berapa kali Anak kita tidak mau dengar Bah Semangkat sama bapaknya, suaminya Bah dia lagi belaga Sayang, berapa kali kamu melakukan kesalahan Abah sama Umi Marah Tapi marah Abah Umi Meluk kamu kan? Iya Bisikin kamu kan? Iya Tapi kalau kamu marah lagi sekali lagi Abah tidak meluk kamu Tapi Abah akan marah kepada kamu Dan kamu akan dihukum Tentunya ngelanggar lagi dia Kamu dengar omongan Abah kemarin Sekarang Umi, kita hukum dia Umi Hukumannya apa? Mau dicambuk? Tidak Tidak ajak ngomong Berdua Cemburu Bapak suami istri Guyonan Bukan berantem ya Guyonan Ketawa ke sini Dia dibiarkan sendiri Pusing dia Tola Tola Deket-deket Deket-deket Ngapain? Maaf Bapak suami Suatu ketika Harus ada Sehingga mereka Ngerti Kalau ibunya Kalau marah Beneran Sebab ada orang Hari ini pun Biarpun jenggot Berenggotan Beriwak keker Gagah perkasa Gede orangnya Belum tentu Dia bisa mengingatkan anaknya Sehingga takut pun takut Sama anaknya Mau ngomong Sama anaknya Gementeran Gimana Mama dulu Aja lah Mama dulu Masa bapak model Kayak begitu Apa Cenggotnya tebel Berwak keker Harus berani Harus tegas Dengan anak Maaf Yang cenggotan Gak usah tersinggung Maksudnya Ada sebagian orang Kelihatannya serem Tapi dia tidak berani Tegas sama anaknya Apalagi Kalau anak sudah Menyakiti orang lain Wah Ini harus tegas Sayang Waktu umi Kamu cubit Umi memaafkan kamu Umi kamu cubit Umi memaafkan kamu Tapi kalau kamu Nyubit orang lain Nih Hukum Tapi hukumnya Tidak perlu hukum Yang menyiksa Mungkin tangannya Dibuka begini Dikasih karet Sakit Atau apa Jadi harus Jangan sampai Kita ini Membiarkan begitu saja Ada orang tua Melihat anaknya Melakukan kesalahan Di rumahnya orang Diam saja Ini model apa Sampai suatu ketika Ada orang disini Ada anak kecil Ya Allah Ini Mungkin di rumahnya Sudah biasa begitu Bawa Topless Der Der Kaca Oh kaca Ini kalau kena mukanya Bagaimana ini Der Dibiarkan sama bapaknya Saya mau nasihati Tidak enak Rumah disini Sebagian orang tua Begitu cuek Saya bilang itu orang tua Bebel Di rumah orang Membuat sesuatu Yang mencelakakan orang Mengganggu orang Dibiarkan begitu saja Tidak boleh Tentikan Ngerti ini haknya orang Tidak boleh Kamu tidak boleh Terusak Dibiarin Ter Ter Ya Allah Akhirnya kita pura-pura Sayang ada main Kura-kura Ini Baru lupa Kura-kura Tapi ada Biasa Ter 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 Nah ini Ada sebagian orang tua Itu adalah Orang tua yang Cuek Kayak begini Itu model-model Orang tua yang anaknya Itu bakal bandel Kayak model begitu Karena dari awal Tidak dicermati Jadi kalau kita menemukan Anak Jangan di saat sudah Terlanjur bandel Baru kita sadar Mulai Dari Mulai di saat Mulai melakukan Semua kesalahan Kita harus mulai Ada reaksi Reaksi lembut Lembut Semakin tegas Sampai tegas Jadi seperti itu Dan bagi siapa Yang punya anak Terlanjur seperti tadi Harus ada Kita buat perubahan Tapi tetap Dengan cara yang lembut Tidak boleh Anak Dengan kekasaran Ini bukan satu cara Kalau kita harus memukul Mungkin diantaranya Mohon maaf Kita hukum Diantaranya Kalau kamu melakal lagi Tidak boleh tidur Sama umi Tidur di luar Tapi jangan dibiarkan Kasih kasur Sama bantal Sama selimut Sama tidak tidur di luar Tapi sudah disiapin Tutup Kunci pintu Kalau dibuka sedikit Mungkin dia ngintip-tip Memasuk Tidak Umi sama Abah Tidak mau sama kamu Kamu nakal sebabnya Apalagi mukul Ditinggal saja Kunci Kalau kamu mukul lagi Dikunci Ayo Kalau kamu mukul Umi lagi Dikunci Jadi Kamu mukul Kan begitu Pelan-pelan Tapi jangan dihukum Kamar mandi Suruh tidur Kamar mandi Besok demam Jadi Turuh tidur Di sebuah tempat Tapi diam-diam Kita siapin selimut Mungkin Kalau banyak nyamuknya Kasupat nyamuk dulu Kenapa ini Ubat nyamuk Kok tiga sekali Situ Karena di luar Banyak nyamuk Terus Kita mau marah Sama anak kita Ubat nyamuk Empat Ada selimut Ada kasurnya Sudah dipasang kipas Atau dimarahin Kamu tidak boleh tidur Kamu tidak boleh tidur Sama umi Karena kamu nakal Kamu di rumahnya orang Bikin malu Kamu begini Nangis Nangis Tidak apa-apa Sebab Kalau kamu nakal terus Kamu akan Bahaya buat kamu Umi tidak sayang Sama kamu Apa tidak sayang Sama umi Kan begitu Mikir Tapi jangan pakai Cedar-cedar Cedar-cedar Merah Masuk rumah sakit Ini Ini saja Semoga Allah Menjaga anak-anak kita Bawa lebih sewa